Dua pengendara roda empat terlibat duel di kawasan Greenwich, Pegedangan Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu Malam. Satu di antaranya merupakan mantan atlet Mixed Martial Arts, MMA, berinisial RA. Peristiwa bermula saat pengendara mobil City Car berwarna merah diduga berkendara ugal-ugalan hingga nyaris menyerempet kendaraan mantan atlet MMA tersebut. Bukannya meminta maaf, pengendara mobil City Car tersebut malah keluar dari kemudim membawa alat kunci stir hingga akhirnya terjadi duel. Saat ditemui kami sore, Kapol Sefa Gedangan, AKP Siala Syah Alam mengatakan pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Berdasarkan saksi di lokasi kejadian, pengendara City Car berwarna merah dalam pengaruh minuman beralkohol. Adu Jotos antar sesama penyewa mainan anak terjadi di dalam komplek Jakabaring Sport City, tepatnya di venue lapangan tembak Jakabaring Palembang pada Rabu sore. Empat orang saling pukul satu sama lain, bahkan sampai ada yang terguling. Beruntung aksi keributan ini dapat diredam oleh warga sekitar. Keributan ini dipicu hanya gara-gara rebutan pelanggan. Saat dijumpai kamis siang, korban Randa mengaku awalnya menegur Jeffrey karena mengambil pelanggan yang ada di lapaknya. Namun, baju Randa malah ditarik oleh Jeffrey hingga terlepas. Melihat itu, firman selaku paman Randa tidak senang lalu menantang Jeffrey berkelahi. Namun, di sela-sela itu juga anak buah Jeffrey yang bernama Rian membantu Jeffrey berkelahi dengan Randa. Keduanya sempat sama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabus Palembang, namun hal itu sudah selesai secara damai. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat malam! Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam. Bersama saya, Syazawi Sastro. Warga heboh setelah seekor buaya muara berkeliaran dan masuk ke permukiman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu di Tangerang, Banten, kerbau berbobot 300 kg terprosok ke dalam sumur. Petugas damkar yang dibantu warga berupaya mengevakuasi hewan tersebut. Momen libur akhir pekan digunakan untuk berwisata bersama dengan keluarga. Nah kali ini tim Liputan CNN Indonesia akan mengajak Anda berlibur ke Bogor, Jawa Barat. Ada salah satu destinasi wisata alternatif nih, yaitu menikmati suasana hijau terbuka hingga belajar mengenal dunia perkebunan dan peternakan. Lihat sih sama keseruannya dalam Happy Weekend. Liburan jalan-jalan ke mall biasa, main di warna rekreasi masih biasa. Nah sekarang saatnya kita back to nature. Liburan sih, tapi sekaligus belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan juga tentang hewan ternak. Kayak yang satu ini nih. Wisata alam terbuka yang saya kunjungi ini adalah Kuntung Farm Fields. Terletak di kawasan tajur Bogor, Jawa Barat. Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat Anda bisa menikmati keindahan alam serta udara yang sejuk. Dengan membayar 70 ribu rupiah untuk hari biasa dan 80 ribu rupiah pada akhir pekan serta hari libur, Anda dapat merasakan secara langsung kegiatan peternak dan berkebun. Seperti memberi pakan pada hewan ternak dan peliharaan, mengenal sayur-sayuran dan umbi, menunggang kuda, serta permainan menangkap ikan. Di sini tuh lengkap banget ya mas ya, terus banyak hewan-hewan juga, gak cuma kita lihat tapi kita bisa kasih makan juga. Karena mereka ini pengen tahu beternak kayak gimana, terus juga mau tahu percocok tanam yang di depan tuh kayak gimana, kayak gitu. Seperti aktivitas yang satu ini, anak-anak bebas berinteraksi bersama kelinci, mengelus hingga memberi makan. Tapi tetap harus didampingi oleh orang tua ya. Yang lainnya, anak-anak juga bisa bersentuhan dengan sejumlah hewan ternak lainnya. Memberi pakan rumput pada kambing dan sapi, atau bersantai melihat aktivitas unggas. Setelah seru bermain dengan hewan ternak, sekarang saatnya mencoba permainan seru. Lari! Nah, ini salah satu kegiatan yang lumayan favoritnya, yaitu tangkap ikan. Aku mau main dulu sama teman-teman sebayaku. Let's go guys! Tangkap ikan di mana? Sini, sini! Sini, tangkap! Yes! Sini, tangkap! Air yang sejuk dan kolam yang luas membuat anak-anak semakin semangat untuk menangkap ikan. Baju yang basah justru semakin menambah antusias mereka untuk berlomba mengumpulkan ikan. Masukin, masukin. Tapi jangan sampai lupa bawa baju ganti ya. Ada kegiatan yang mencuri perhatian lainnya, yaitu menunggang kuda. Sudah bisa dinikmati dari anak usia 1,5 tahun dan didampingi oleh orang tua. Selama berkuda, tidak perlu khawatir, karena akan ditemani oleh instruktur. Untuk mengajarkan anak-anak tentang kebersihan alam, Anda bisa mengajak belajar mengenal pengurayan sampah. Tapi hati-hati ya, bagi Anda yang tidak tahan bau dan takut melihat ulat. Banyak orang yang jijik mungkin liatnya, tapi ternyata fungsinya bagus loh untuk mengurangi sampah dan juga jadi pakan unggas-unggas. Nih, kita lihat di sini. Uh, tuh, numpuk banyak banget. Wow! Gimana deh? Lihatnya? Geli nggak? Takut? Lihatnya? Hewan yang bentuknya seperti ulat ini ternyata adalah larva dari jenis lalat Black Soldier Fly. Di balik bentuknya yang menggelikan, maggot sangat bagus menjadi pakan ikan dan unggas karena mengandung nutrisi yang baik. Sekarang kita kembali menyegarkan mata melihat yang hijau-hijau, yakni dengan bercocok tanam, berbagai jenis sayuran. Seperti jagung, sawi, cabai, talas, dan lain-lainnya. Tidak kalah seru, buah hati Anda bisa belajar panen sayur. Seperti yang dilakukan Matthew Graciano Yosef dan teman-temannya. Bapak jagungnya, Susana? Gampang. Gampang, terus nariknya memang bisa? Bisa. Nariknya gimana tadi pas narik? Di patahin aja. Yang paling senang? Kambing. Karena masih susu sama makanannya. Oke. Dari hasil panen ini bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Dengan biaya tambahan mulai dari 20 ribu rupiah, disesuaikan dengan berat hasil panennya. Setelah beraktifitas yang cukup menguras tenaga, sekarang kita beralih ke area pemancingan untuk bersantai sejenak. Sekalian memuji keberuntungan, siapa tahu bisa dapat ikan yang besar. Menariknya hasil tangkapan ini nantinya bisa dimasak dan dimakan langsung di sini loh. Tadi kita udah seharian keliling muter-muter perkebunan sama liat hewan-hewan. Nah, sekarang saatnya kita isi energi lagi. Pakai ini, ikan hasil tangkapan pancing tadi. Ditemenin sama es kelapa muda, sama dessertnya, singkong Thailand yang pasti manis dan gurih. Let's go. Kita coba dulu. Rasa lelah setelah seharian beraktifitas, terbayar lunas dengan makan tangkapan sendiri. Serta pulangnya dapat oleh-oleh hasil panen sayur dan juga ikan. Rafis Ari Nugroho, Robo Kusartoyo, Bogor, Jawa Barat. Wah, seru ya saya yang dewasa saja tertarik untuk datang ke sana. Apalagi bersama dengan anak-anak. Benar-benar menjadi pilihan liburan atau alternatif liburan yang penuh makna. Namun sayangnya informasi Happy Weekend tadi menjadi penutup redaksi malam pada kali ini. Sebelum berpisah kami ingatkan Anda, segeralah download Alobek dan juga upgrade ke Aloprime. Dapatkan beragam keuntungan. Mulai dari bonus langsung 25 ribu poin, biaya parkir cuma 1 rupiah, serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Saya Syazawi Sastro, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 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 Terima kasih atas kebersamaan Anda.